Panglima Serdadu Ekstrimata Nusantara, Ruslan Buton, menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu poin isinya adalah meminta orang nomor satu di Republik ini mundur dari tahta kepresidenan. Akibat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Ruslan Buton ditangkap polisi pada Kamis 28 Mei 2020. Dikutnya dari tribunews.com, Ruslan Buton harus berhadapan dengan hukum setelah video berisi rekaman suaranya viral di media sosial. Dalam surat video tersebut, ia meminta Presiden Joko Widodo, Legowo, untuk mundur di tengah pandemi COVID-19. Pecetan anggota TNI itu ditangkap oleh tim gabungan Satgasus Merah Putih bersama Polda Sulawesi Tenggara dan Poles Buton pada Kamis 28 Mei 2020 pukul 10 lewat 30 waktu setempat. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Merdisha menceritakan kronologis penangkapan Ruslan. Pria itu ditangkap di Jalan Poros, Pasar Wajo, Wasubadusun, Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dalam penangkapan tersebut, Ruslan sama sekali tidak melawan. Kabin Humas Polda Sulawesi Tenggara AKBP Ferry Walintungkan menjelaskan, dalam penangkapan itu tim menyita sebuah telepon genggam beserta SIM card dan kartu tanda penduduk milik Ruslan Buton. Dari hasil pemeriksaan awal pelaku mengaku rekaman suara yang meminta Presiden Joko Widodo mundur itu adalah benar suaranya sendiri. Diketahui, Ruslan membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk video dan viral di media sosial pada 18 Mei 2020. Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi corona sulit diterima oleh akal sehat. Ruslan juga mengkritisi kepemimpinan Joko Widodo. Menurut Ruslan, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Joko Widodo rela mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Kepada yang terhormat, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan Saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan Saudara lah, semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan Saudara, atau besikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak Saudara pahami, atau mungkin karena Saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan Saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap Saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo, yang saya hormati, Semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar Saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan Saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing terutama Cina Komunis. Sekian Tribun News Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.